Intro Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana garam yang kita gunakan setiap hari dibuat? Apakah benar-benar berasal dari laut? Atau dari tambang garam tersembunyi jauh di bawah permukaan bumi? Kenyataannya, garam yang sering disebut sebagai emas putih tidak diekstraksi dengan satu cara saja. Di balik perannya yang akrab di meja makan kita, garam juga memiliki nilai besar bagi kesehatan dan perekonomian. Jauh melampaui apa yang selama ini kita bayangkan. Dalam video ini, mari ikuti perjalanan dari samudera luas hingga ladang garam yang bermandikan sinar matahari. Dan temukan jawabannya sendiri. Garam laut secara khusus memiliki nilai yang sangat besar, baik bagi kesehatan maupun ekonomi. Berbeda dengan garam batu atau garam dari danau mineral. Garam laut mempertahankan mineral jejak alami seperti magnesium, kalium, dan kalsium yang memperkaya rasa sekaligus nilai gizinya. Dari sisi ekonomi, panen dan ekspor garam laut menjadi sumber pendapatan yang stabil bagi masyarakat pesisir. Menciptakan lapangan kerja sekaligus menopang industri pengolahan pangan secara luas. Setiap proses pembuatan garam dimulai dari tahap paling mendasar, yaitu persiapan tambak garam. Tanah di setiap petak dipadatkan dengan kuat agar air tidak merembes, kemudian dilapisi tanah liat halus atau semen. Lapisan ini mencegah lumpur bercampur dengan garam dan membuat proses panen jauh lebih efisien. Di sekeliling tambak, dibangun jaringan saluran air, pintu air, dan tanggul yang dirancang dengan presisi untuk menalirkan air laut serta mengatur ketinggiannya. Tambak garam dibagi menjadi beberapa kolam dengan fungsi khusus. Kolam pengendapan untuk menghilangkan kotoran. Kolam pemekatan untuk meningkatkan kadar garam secara bertahap. Dan terakhir kolam kristalisasi, tempat di mana garam benar-benar lahir. Setelah tambak siap, petani mulai mengalirkan air laut ke kolam pengendapan. Pada tahap awal ini, kadar garam air laut biasanya hanya sekitar 3%. Air laut diambil langsung dari laut terbuka, melalui kanal atau laguna pesisir di wilayah dengan pasokan air yang melimpah dan relatif bersih. Kualitas air laut sangat menentukan, karena semakin bersih dan kaya mineral airnya, semakin murni dan putih kristal garam yang dihasilkan. Di kolam ini, mineral berat dan kotoran perlahan mengendap ke dasar, melalui proses sedimentasi alami. Air yang menjadi lebih cernih, kemudian dialirkan ke kolam berikutnya. Hanya air bagian atas yang digunakan, sehingga kristal garam yang terbentuk nantinya lebih bersih, lebih putih, dan lebih bernilai. Sebelum dipindahkan, petani harus mengukur kadar garam dengan cermat. Biasanya, setelah terpapar matahari, salinitas naik menjadi sekitar 5 hingga 8%. Tahap ini sangat krusial, untuk memastikan air hanya dipindahkan ketika mencapai kadar yang tepat, sebagai dasar proses kristalisasi yang efisien. Di kolam pemekatan yang dangkal, air laut dibiarkan menguap di bawah sinar matahari dan tiupan angin. Seiring penguapan, kadar garam meningkat secara bertahap. Para pekerja harus terus memantau salinitas menggunakan alat ukur khusus dan pengalaman bertahun-tahun. Hanya keika salinitas mencapai 20 hingga 25%, air asin ini dialirkan ke kolam kristalisasi. Jika dibiarkan terlalu lama, mineral lain seperti gipsum atau garam magnesium dapat mengkristal lebih dulu dan menurunkan kualitas garam. Dalam kondisi cuaca ideal, panen biasanya dapat dilakukan dalam 7 hingga 10 hari. Saat kristal mencapai ukuran ideal, panen dimulai. Proses ini sering dilakukan secara manual menggunakan alat tradisional seperti garu dan sekop. Garam segera dimuat ke truk dan diangkut ke gudang penyimpanan atau langsung ke fasilitas pengolahan. Karena seluruh proses terjadi di ruang terbuka, kristal mudah terkontaminasi debu, pasir, atau bahan organik. Oleh karena itu, garam mentah biasanya dikeringkan terlebih dahulu di bawah matahari, meski kebersihannya masih belum cukup untuk penggunaan langsung. Di pabrik, garam kasar dituangkan ke dalam hopper penerima. Sistem penyaringan awal menghilangkan kotoran besar seperti batu, pecahan cangkang, atau sisa organik. Garam yang menggumpal dihancurkan menggunakan mesin pemecah hingga menjadi butiran seragam. Garam mentah ini umumnya dikemas untuk keperluan non-konsumsi seperti pencair es di musim dingin, pelunakan air, atau keperluan industri. Kemasan biasanya berbentuk karung besar seberat 25 hingga 50 kilogram. Untuk menghasilkan garam olahan berkualitas tinggi, prosesnya jauh lebih ketat. Garam dicuci dalam tangki air tawar untuk menghilangkan mineral terlarut seperti magnesium dan kalsium, serta kotoran padat. Teknologi modern seperti ayakan getar, bak pengendapan, dan sentrifugal mempercepat proses ini dan meningkatkan efisiensi. Garam bersih kemudian dilarutkan dalam air panas bersuhu sekitar 70 hingga 90 derajat Celcius, membentuk larutan jenuh. Larutan ini disaring melalui pasir kuarsa, karbon aktif, dan kain filter industri untuk menghilangkan partikel mikroskopis dan logam berat. Hasilnya adalah larutan yang sangat cernih dan hampir murni. Larutan tersebut diproses dalam sistem kristalisasi vakum, di mana air menguap pada suhu lebih rendah, sekitar 60 hingga 70 derajat Celcius, sehingga hemat energi. Kristal yang dihasilkan sangat putih, seragam, dan mencapai kemurnian lebih dari 99 persen natrium klorida, memenuhi standar internasional untuk pangan dan farmasi. Kristal yang baru terbentuk masih mengandung 3 hingga 5 persen kelembapan. Untuk mengatasinya, dilakukan pengeringan bertahap menggunakan sentrifugal dan pengering aliran udara panas bersuhu 120 hingga 150 derajat Celcius, hingga kadar air tersisa kurang dari 0,5 persen. Setelah kering, kristal digiling dan disaring menjadi berbagai ukuran, bubuk halus, butiran kecil dan sedang hingga kristal kasar. Sistem optik modern memastikan warna dan ukuran sesuai spesifikasi. Tahap terakhir adalah Pengemasan Garam dapat dikemas dalam sacet kecil untuk rumah tangga atau dalam karung besar 25 hingga 50 kg untuk industri. Setiap batch melewati uji ketat terkait kemurnian, kelembapan, dan keamanan pangan sebelum dipasarkan. Menurut Anda, berapa banyak kemasan garam yang dapat diproduksi sebuah pabrik modern dalam satu hari? Garam laut adalah sumber daya yang sangat berkelanjutan dan tidak pernah rusak jika disimpan dengan baik. Produksinya merupakan perpaduan harmonis antara kekuatan alam, matahari, angin, dan laut dengan keahlian manusia. Garam Garam menempu jalannya dari tambak hingga ke meja makan kita.